Di prediksi perayaan Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau lebaran tahun 2023 tidak akan serempat, Muhammadiyah dan Nahdartul Ulama atau NU berpotensi lebaran di hari yang berbeda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 mendatang. Hal tersebut tercantum dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisap Ramadan Syawal dan Sulhijah tahun 1444 Hijriah. Berdasarkan maklumat tersebut, 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Kemudian, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023. Perencananya, Kementerian Agama atau Kemenak baru akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran Idul Fitri pada 20 April 2023. Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin mengatakan, dalam kalender Hijriah 20 April 2023 bertepatan dengan 29 Ramadhan 1444 Hijriah. Nantinya, Kemenak juga akan mengundang beberapa pihak dalam sidang isbat penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hingga Organisasi-Organisasi Masyarakat atau Ormas Islam. Kamarudin Amin mengatakan, ada potensi perbedaan waktu Idul Fitri pada tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil sidang isbat Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!